Partai Perindokalsel menargetkan setiap daerah pemilihan, caleg yang mendapatkan kursi, baik tingkat kebupaten kota, provinsi, maupun DPR RI. Agar target itu bisa terwujud, para caleg mendapatkan pembekalan dalam rangka komunikasi antar caleg dari masing-masing dapil. Sebanyak 150 calon legislatif, caleg Partai Perindokalsel mendapatkan pembekalan dalam rangka mengatur strategi untuk kemenangan pemilu 2019 mendatang. Kegiatan dilaksanakan minggu kemarin di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin yang berlangsung sehari. Menurut Ketua Pelaksana, Amanuddin, pembekalan membahas mengenai aturan-aturan teknis dan menyampaikan materi larangan dalam pemilu. Selain itu menyampaikan strategi terkait pemenangan Partai Perindokalsel. Maksudnya dapil nasional, jadi ada dua dapil, kita semuanya dalam dua dapil itu punya janggonya, sudah untuk dapil nasional, kemudian kan sekarang kita ada pembekalan ini untuk berkomunikasi dengan caleg-caleg di tingkat dua, maupun satu di dapil masing-masing. Nah, dari situ kemudian agar potensi nasional itu sinkron dengan potensi nasional. Sementara pelaksana tugas Ketua DPW Partai Perindokalsel, Wibowo Hadi Wardoyo, mengaku kegiatan dimaksudkan untuk membangun komunikasi antar caleg perindokal di dapil masing-masing. Sehingga menciptakan kesulitan. Pihaknya mematok target raihan satu kursi setiap dapil. Dengan itu kita harapkan mereka lebih terkodinir, dan dengan pembekalan-pembekalan yang kebiasaan ini kan satu-satu jalannya sekarang dengan hadanya pembekalan ini kita harapkan ada kesatuan bahasa, kesatuan, anulah kesatuan, nirama gitu kan, niramanya kayak apa, jadi pegangan mereka semua. Dalam pembekalan itu hadir Ketua Bidang Organisasi DPW Partai Perindok, Yamin Tawari sebagai pemberi wujangan. Selain itu turut diundang Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dan KPU Dekasal untuk menyampaikan sosialisasi tahapan pemilu. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, INews, melaporkan.